Catatan Presiden RI Presiden menegaskan kebijakan kenaikan gaji para ASN, TNI, dan Polri harus melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang sesuai dengan situasi perekonomian negara. Ya, secepatnya, secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesehatan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian. Fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Peringati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina, sepakat perkuat kerjasama sejumlah bidang. Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, di bidang politik dan keamanan, kami sepakat memperkuat kerjasama berbatasan. Dan telah saya sampaikan, pentingnya mendorong percepatan revisi border petrol agreement, border crossing agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Yang kedua, bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perdagangan, kami sepakat terus membuka akses pasar, dan Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special safeguard measures untuk produk kopi Indonesia. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina, dan untuk groundbreaking north-south commuter railway project penting untuk dipercepat. Catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI Senin 8 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pamulang, Cinere, Raya Bogor di Kota Depok, Jawa Barat. Presiden mengatakan jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek, dan jalan tol ini bagian dari jalan tol JOR2. Menurut Presiden, dengan pengoperasian jalan tol ini menjadikan banyak pilihan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Jibubur, Bogor, dan juga Tangerang, untuk menjangkau tempat-tempat seperti Bandara Soekarno-Hatta tanpa harus masuk ke tol dalam kota. Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Jibubur, di Bogor, di Tangerang, untuk menjangkau tempat-tempat seperti Bandara Soekarno-Harta dan lain-lainnya tanpa harus perlu masuk ke dalam kota. Ini akan memperlancar mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik. Yang kita harapkan ini akan mengurangi kemacetan, dan masyarakat memiliki pilihan, memiliki alternatif dengan menggunakan ruas jalan yang lebih lancar. Dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Presiden mengatakan jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor memiliki panjang 14,8 km, dengan total investasi yang dikeluarkan adalah 4 triliun rupiah. Jalan tol ini akan memperlancar mobilitas orang, barang, logistik yang diharapkan akan mengurangi kemacetan. Presiden Jukowi Dodo mengatakan sudah menandatangani kenaikan gaji TNI Polri, di mana aturan kenaikan gaji tersebut akan dikeluarkan secepatnya. Presiden menegaskan aturan kenaikan gaji tersebut akan dikeluarkan secepat mungkin, dirinya berharap kenaikan gaji tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI Polri. Hal itu disampaikannya usai peresmian jalan tol Pamulang-Cinere Raya Bogor di get tol lima utama pada Senin 8 Januari 2024. Ya secepatnya, secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan juga berimbas kepada perekonomian. Fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID-19, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi Dodo mengumumkan gaji ASN Pusat dan Daerah, serta TNI Polri naik 8 persen dan pensiunan naik 12 persen. Kenaikan gaji tersebut untuk meningkatkan kinerja, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Senin 8 Januari 2024, Presiden Jokowi Dodo meresmikan terminal Pakupatan tipe A Serang, Banten. Presiden berharap terminal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Presiden menegaskan pentingnya mendorong penggunaan transportasi umum di era modernisasi, mengingat tingkat kemacetan saat ini sudah sangat tinggi. Kalau kita lihat sekarang ini hampir di semua kota, utamanya kota-kota yang ada di Jawa, macet. Ada yang sudah macetnya parah, ada yang macetnya sedeng-sedeng, ada juga yang macetnya baru mulai macet, tapi macet. Kenapa? Karena orang sekarang ini semuanya, hampir semuanya, begitu memiliki kekuatan ekonomi, finansial langsung yang dibeli mobil, yang dibeli sepeda motor. Semuanya menggunakan kendaraan pribadi, dan meninggalkan transportasi umum, meninggalkan transportasi masal. Oleh sebab itu, seperti di Jakarta, terus kita dorong, kita kenalkan yang namanya MRT, bawah tanah subway, ada LRT yang juga baru saja selesai, ada juga kereta cepat, ada KRL, ada Transjakarta. Semua itu untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum, dan meninggalkan transportasi pribadi. Di semua kota, mestinya juga harus mulai berpikir ke arah sana. Menggunakan transportasi masal, menggunakan transportasi umum. Saya sangat senang sekali, terminal di Pakupatan ini rame, busnya tadi bisa berapa Pak? 400 bus setiap hari, ini sangat bagus, dan kalau nantinya, dengan terminal yang sangat indah dan sangat modern ini, jumlah busnya tambah, jumlah penumpangnya tambah. Presiden mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong transportasi publik. Presiden Jokowi Dodo berharap semua kota di Indonesia memiliki upaya yang sama. Presiden juga berharap konsep yang modern ini, meninggalkan kesan terminal tempat yang tidak aman dan jadi sarang preman. Senin 8 Januari 2024, Presiden Jokowi Dodo meresmikan tiga jembatan pengganti jembatan kalender Hamilton dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten. Adapun ketiga jembatan itu adalah jembatan Cisadane A dan B Kota Tangerang, jembatan Batu Ceper Kota Tangerang, serta jembatan Tawing 1 Kabupaten Serang. Presiden berharap penggantian jembatan-jembatan tersebut akan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Banten dan sekitarnya. Salah satunya adalah meningkatkan aksebilitas jalan antar kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Tiga jembatan pengganti jembatan kalender Hamilton di Provinsi Banten ini, total biaya konstruksinya Rp270,5 miliar. Yang pertama, jembatan Cisadane A dan B di Kota Tangerang, biaya konstruksinya Rp106,7 miliar. Yang kedua, jembatan Batu Ceper di Tangerang, biaya konstruksinya Rp123,2 miliar. Dan yang ketiga, jembatan Tawing I diserang biaya konstruksinya Rp40,6 miliar. Infrastruktur jembatan ini akan semakin baik untuk meningkatkan aksesibilitas jalan di Provinsi Banten antar kota, antar kabupaten dan melancar mobilitas angkutan barang, angkutan orang, angkutan logistik dan menekan biaya transportasi menjadi semakin efisien. Presiden menjelaskan di Pulau Jawa terdapat 37 jembatan kalender Hamilton yang tersebar di sejumlah provinsi, yaitu Provinsi Banten ada 3 jembatan, Provinsi Jawa Barat ada 16 jembatan, Provinsi Jawa Tengah ada 9 jembatan, dan Provinsi Jawa Timur ada 9 jembatan. Menurut Presiden Jokowi Dodo, jembatan-jembatan tersebut memiliki usia layanan sudah lebih dari 40 tahun. Selasa 9 Januari 2024, Presiden Jokowi Dodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Presiden menekankan bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi Dodo juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital yang dimiliki serta mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital. Presiden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Presiden juga meminta jajaran terkait untuk mendukung percepatan transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital. Selasa 9 Januari 2024, Presiden Jokowi Dodo melakukan rangkaian kunjungan ke tiga negara yaitu Filipina, Vietnam, dan juga Brunei Darussalam. Presiden dan rombongan terbatas berangkat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I. Saya dan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Filipina, ke Vietnam, dan ke Brunei Darussalam. Kunjungan terakhir saya ke ketiga negara ini sudah lebih dari lima tahun yang lalu. Dan sudah dikunjungi oleh beliau-beliau ke Indonesia mungkin tidak sekali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang lima kali, baik Perdana Menteri maupun Presidennya. Tahun ini juga Indonesia dan Filipina merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Dan Filipina merupakan mitra penting Indonesia. Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina, serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan. Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya juga semakin tahun semakin baik. Sehingga kita ingin membicarakan target pencapaian untuk perdagangan yang lebih baik lagi. Dan terakhir, memang kunjungan ini karena ada undangan dari Sultan Hasan Abu Qiyah untuk perkawinan anaknya Pangeran Matin. Sehingga ini adalah juga kunjungan khusus ke Brunei Darussalam. Selain juga ada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Brunei agar investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dan rombongan terbatas diagendakan akan kembali ke tanah air pada tanggal 14 Januari 2024. Turut melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Rabu 10 Januari 2024, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, Filipina. Presiden Joko Widodo memaknai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama konkret kedua negara. Presiden Joko Widodo menyebutkan tiga bidang kerjasama yang akan diperkuat oleh kedua negara, diantaranya di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan dalam hal memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Menurut Presiden Joko Widodo, ASEAN harus terus berpegang pada prinsip hukum internasional. Terkait hal tersebut, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, di bidang politik dan keamanan, kami sepakat memperkuat kerjasama berbatasan. Dan telah saya sampaikan, pentingnya mendorong percepatan revisi border petrol agreement, border crossing agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Yang kedua, bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perdagangan, kami sepakat terus membuka akses pasar, dan Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special safeguard measures untuk produk kopi Indonesia. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina, dan untuk groundbreaking north-south komuter railway project penting untuk dipercepat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan terhadap badan usaha milik negara BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur di Filipina. Presiden Joko Widodo mendorong agar proyek pengerjaan kereta komuter utara selatan Filipina yang turut digarap oleh BUMN Indonesia dapat segera terlaksana. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Transportasi Filipina, Jamie Bautista, Kamis 11 Januari 2024 di Hotel Peninsula, Manila, Filipina. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dan kepercayaan Departemen Transportasi Filipina terhadap BUMN Indonesia. Presiden menekankan pentingnya komitmen kuat kedua belah pihak agar proyek kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT PP dan PT Adikarya berhasil mendapatkan dua kontrak kerjasama melalui lelang senilai 8,5 triliun rupiah. Presiden Jokowi juga berharap Indonesia dan Filipina dapat terus meningkatkan kerjasama di bidang transportasi. Indonesia dan Filipina diyakini dapat terus saling mendukung dan menjalin kerjasama serta komunikasi yang baik, termasuk memfasilitasi sektor bisnis di bidang transportasi. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kamis 11 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Eduardo Gerardo Jr. di Peninsula Manila Hotel, Manila Filipina. Presiden mengapresiasi kepercayaan pemerintah Filipina terhadap produk buatan Indonesia, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista. Sementara terkait kerjasama pengadaan pesawat, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa hubungan kerjasama tersebut telah terjalin lama. Presiden menyampaikan bahwa saat ini sedang diproses pengadaan 6 unit pesawat NC-212I, produksi PT Dirgantara Indonesia. Tadi saya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL. Artinya, saya yakin BUMN-BUMN Indonesia baik di sektor karya-karya maupun pertahanan, jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan, akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global. Selain pengadaan pesawat, Indonesia Filipina juga melakukan kerjasama dalam pengadaan produk alutsista lainnya, yaitu kapal. Presiden menjelaskan bahwa kedua negara telah menandatangani kontrak pengadaan dua kapal perang landing duck produksi PT PAL, yang sebelumnya juga telah terlaksana di tahun 2016-2017. Kamis 11 Januari 2024, Presiden Joko Widodo bersama delegasi terbatas bertolak menuju Vietnam sekitar pukul 13 waktu setempat melalui Kolonel Jesus Villamore Air Base Manila, Filipina. Tampak melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Kabinet Filipina, Carlito Galvez, Wali Kota Pasai City, Imelda Rubiano, Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Jamoralin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Agus Wijoyo, serta atas sepertahanan KBRI Manila, Kolonel Bambang Wijonarko. Turut menampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju Vietnam, antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Usai menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari Manila, Filipina, Presiden Joko Widodo tiba di Vietnam pada Kamis 11 Januari 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa presiden dan delegasi mendarat di Bandara Internasional Noi Bai, Hanoi, sekitar pukul 11.45 waktu setempat. Sementara itu dari bandara, Presiden Joko Widodo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Hanoi. Setibanya di hotel, Presiden Joko Widodo disambut oleh Konsul Jenderal Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofian, General Manager Hotel Melia Hanoi, Santiago Cabri, Staff KBRI Hanoi, dan sejumlah masyarakat serta diaspora Indonesia. Jumat 12 Januari pada hari pertama kunjungan ke negaraannya di Vietnam, Presiden Jokowi mengunjungi Monumen Pahlawan Nasional Vietnam di Hanoi, Vietnam. Presiden Jokowi diban di Monumen Pahlawan Nasional Vietnam disambut Kepala Istana Presiden Vietnam Lekan Ghe. Setelah itu Presiden Jokowi mengikuti prosesi peletakan karangan bunga untuk menghormati arwah para pahlawan nasional Vietnam. Sejumlah pihak turut menampingi Presiden Jokowi saat mengunjungi Monumen Pahlawan Nasional Vietnam. Jumat 12 Januari masih dalam rangkaian kunjungan ke negaraannya di Vietnam, Presiden Jokowi secara resmi diterima Presiden Vietnam Vuvan Tung di Istana Kepresidenan Hanoi, Vietnam. Dalam keterangan pesnya, sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengungkapkan pada pertuaan tersebut Indonesia dan Vietnam menyepakati sejumlah kerjasama. Menurut Presiden Jokowi, salah satu kesepakatan itu adalah peningkatan target perdagangan baru. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dirinya menyambut baik peningkatan investasi antar kedua negara, perusahaan besar dan unicorn Indonesia yang telah berinvestasi di Vietnam secara signifikan. Yang kedua, di bidang investasi, saya menyambut baik peningkatnya investasi kedua negara, perusahaan besar dan dua unicorn Indonesia yang telah berinvestasi cukup signifikan di Vietnam. Và thứ hai, là về lĩnh vực đầu tư. Tôi hoan nganh sự gia tăng đầu tư từ hai nước, trong đó thì có các công ty lớn, và đặc biệt là có hai công ty kỳ lân của Indonesia đã đầu tư đáng kể vào Vietnam. Saya yakin mereka akan diberikan kemudahan dan perlindungan yang baik, dan saya mendorong perusahaan Vietnam untuk memperkuat investasi-nya di Indonesia. Và tôi chắc chắn rằng, những công ty của Indonesia đầu tư tại Vietnam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất. Ngoài ra, tôi cũng rất là khuyến khích các công ty của Vietnam tăng cường đầu tư vào Indonesia. Ketiga, di bidang ketahanan pangan, chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp và thủy sản, việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá, di mana penandatanganan MOU kerjasama perikanan adalah momentum besar untuk mendorong kolaborasi dan investasi di bidang ini. Vâng, và việc ký kết biên bản ghi nhớ này là một động lực lớn để khuyến khích hợp tác và đầu tư đặc biệt về lĩnh vực này. Yang keempat, kerjasama industri strategis. Saya menyambut baik komitmen investasi, VINFAST, untuk membangun ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia. Thứ tư là về hợp tác công nghiệp chiến lược. Tôi hoan nghênh kam kết đầu tư, đặc biệt là VINFAST, với trị giá là 1,2 tỷ đôla Mỹ để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin của Indonesia. Chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng và nền kinh tế kỹ thuật số để phát triển hợp tác công nghiệp của người dân và trong khu vực. Terakhir, Indonesia và Việt Nam sepakat untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan dukungan terhadap Keketuaan Laos di ASEAN. Sebelum pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Việt Nam dilakukan upacara penyambutan tamu negara. Sejumlah Menteri Anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke negaraan itu diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri BUMN Erik Thohir Menteri Perindustrian Menteri KKP serta Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Demikian catatan Presiden RI Pada pekan ini Saya Hutamu Budi Musilihun dan Tim Liputan melaporkan Catatan Presiden RI Menteri Kepala Staff 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 Menteri Kepala Staff